Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa makunna linah ta'dialaula anhadanallah sodala ila illallah wa daulah syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Profesor Sawiah, Profesor Siti Fatimah, Dr. Herman Samsudin, dan Dr. Gutama, dan Pak Medi bersama semua hadirin dan hadirat yang saya mulakan. Mari kita tidak henti-hentinya mencakup rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memungkinkan kita hadir dalam forum yang saya sangat kaya ini ya. Dua peparan dari guru besar kita, apalagi satu dari Unila, satu dari UIN ya. Ini kombinasi yang sangat dasar sebetulnya. Ditambah tadi bagaimana sejarah pendidikan non-formal yang basis literasinya juga cukup kuat, itu disampaikan baik oleh Pak Utama maupun harapan-harapan oleh Pak Herman. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Slide saya sudah terlihat kah, Pak Semedi? PPT saya? Sudah. Sudah ya, oke. Sudah, sudah. Sudah, Pak. Bapak dan Ibu, saya sedikit mengulang ya, bahwa sebetulnya literasi ini makin lama, makin melebar, makin diperlukan ya. Nanti saya sampaikan bagaimana negara-negara melihat pentingnya literasi dan kembangan dari definisi dari literasi sendiri. Tadi Ibu Profesor Sawia juga sudah menyampaikan, kalau kita lihat dia bermuara dari hal yang sederhana mulanya, yaitu kemampuan membaca dan menulis ya, tapi ternyata tidak hanya itu sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Kita harus mampu juga memahami apa yang dibaca, mengapresiasi satu bacaan, tentu dengan melakukan refleksi dari bacaan itu, dan memaksimalkan pemanfaatan dari bacaan itu dengan mengaplikasinya ke dalam berbagai hal ya. Baik keterampilan kita dalam menulis, dalam berbicara, dalam bernalar, dalam berkarya, dalam berperilaku, bereksplorasi, berinovasi, berkreasi, dan selalu memperbaiki diri. Coba bayangkan, segalanya ada di sini. Jadi kayak supermarket ini, ini lengkap jualannya ya. Itulah literasi. Kemudian literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, yang tadi definisi paling awalnya. Ia juga mencakup yang dalam pengertian luas, bagaimana tata cara berkomunikasi dalam pengertian luas di dalam masyarakat ya. Dan karena itu, dia punya hubungan sosial yang luas, dan dia mempengaruhi, dan dipengaruhi juga oleh pengetahuan, oleh bahasa, dan oleh budaya. Ini menurut UNESCO ya. Kalau kita lihat Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan, itu dikatakan literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis, sehingga setiap orang, ingat, secara kritis. Jadi kita tidak langganan hoax, tidak mudah memforward, segala macam. Kita membaca secara kritis dulu, dan dengan itu, dia harus dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kecerdasan dia mendapatkan aset tadi mengolahnya, dan dia selalu menjadi pembelajar sepanjang ayat. Dan untuk apa? Pada akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau kualitas hidupnya membaik, tentu kualitas keluarganya membaik, kualitas masyarakatnya membaik, kualitas bangsa dan negaranya membaik. Nah kita tahu ada teori tentang multiple literacy. Karena memang di sini tidak lagi yang definisi yang awal, yang juga Prof. Sofya mengatakan, kalau kita mendefinisikan persekolahan saja, itu penting, karena itu yang memang dikejar di dunia pendidikan, tapi itu tidak cukup. Dia berhubungan dengan berbagai aspek yang lain. Tadi ada gendernya, ada faktor budayanya, ada faktor perkembangan teknologi, dan seterusnya. Dan cara kita mengekspresikan literacy ini juga luas sekali. Selain dari semua yang beruang dengan agama, ras, gender, budaya, dan juga power, kekuasaan, itu mempengaruhi literacy dan dimainkan oleh literacy ini. Oleh karena itu, literacy mencakup teks dalam artian luas. Seperti partitur lagu pun, simfoni dari musik, patung, lukisan, rumus dalam matematika, bangunan dan museum yang bertautan dengan agama, gender, ras, budaya, dan power tadi, ini semua berakhir dalam literasi, karena dia pada akhirnya melahirkan pembicara-pembicara yang canggih, seperti dua orang guru besar dan dua orang dokter kita tadi, melahirkan penulis-penulis yang tadi disebutkan, seorang guru yang ternyata dia mampu menulis novel yang menarik, seniman-seniman yang melakukan berbagai patung-patung, animasi, dan segala macam, dan juga dalam konteks masyarakat luas. Karena mereka adalah bagian dari praktik-praktik budaya. Jadi karena itu, kalau kita lihat multiple literacy ini, memang ada literasi dasar, dan di sana sebetulnya masuk numerasi, tapi sekarang ada literasi sains, ada literasi visual, ada literasi media, ada literasi informasi, dan sekarang ada literasi dari teknologi, terutama teknologi digital. Tapi jangan lupa bahwa ada literasi kesehatan, dan juga ada literasi budaya, tapi yang juga membesarkan adalah financial literacy, literasi keuangan. Jadi kalau rekan-rekan nanti bergerak di bidang ini, sangat luas peluang kita untuk memberikan pencerahan kepada banyak pihak, dan belajar juga medan-medan baru, yang dulu kita belum tanggapi sebagai bagian penting dari literasi kita. Di intingan internasional, World Economic Forum, yang disebut oleh Prof. Suya tadi, itu sudah memutuskan bahwa diperlukan skills for 21st century. Jadi keterampilan hidup yang diperlukan oleh orang-orang yang ingin sukses di abad ke-21 ini. Jadi kalau kita masih 2025, abad ke-21 ini akan berakhir nanti 2099. Bayangkan, lamanya lagi ya. Nah, apa itu? Ya tadi, literasi, numerasi, scientific literacy, ICT literacy, financial literacy, dan yang tidak kalah penting, dan sekarang makin membesar kebutuhannya, adalah cultural and civic literacy. Bagaimana kita punya kemampuan mengolah informasi yang kita dapatkan, sehingga mampu kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda sukunya, berbeda bahasanya dengan kita, berbeda latar belakang sosial ekonominya, karena tadi, karena kita mempunyai cultural and civic literacy. Dan ini sudah canggih sebetulnya. Dan kalau kita menjadi warga global nanti, bekerja di Jepang, bekerja di Timur Tengah, bekerja di Eropa, Amerika Utara, maka 6 ini penting sekali kita miliki. Tapi kita juga harus punya 4C, yang dalam konteks Indonesia, karena kita beragama, kita tambah lagi dengan akhlak. Jadi kita harus punya critical thinking, yang juga digunakan untuk problem solving, kemudian kita harus bisa melahirkan ide-ide kreatif, kita harus mampu berkomunikasi dalam berbagai dimensi, verbal, tulisan, body language, dan lain-lain. Dan juga bagaimana kita mampu berkolaborasi. Di bagian kanannya ini, karakter yang perlu dibangun untuk membuat sukses di dua yang pertama, adalah keingin tahuan. Keingin tahuan yang tinggi. Dan ini bagian dari masyarakat pembelajar yang tadi mindsetnya sudah sampaikan oleh Prof. Suwiar tadi. Dan dia kaya dengan inisiatif, karena dia mampu mengolah informasi, memfilter informasi, memilih yang bernas-bernas, membuang yang hoax-hoax. Dan dia juga menjadi orang yang sangat persisten, tidak pernah mengenal mirah, selalu bangun kalau ada masalah. Dan kemudian dia selalu beradaptasi, seberat apapun dia diceburkan kepada tugas baru, kepada hal yang baru yang menantang, dia bisa menyesuaikan diri. Dan karena itu dia harus membangun kemampuan dia, mempengaruhi orang lain, dengan sendirinya leadership-nya terbangun, dan dia secara sosial dan kultural, dia siap, dia ditempatkan di mana saja di dunia ini, dan bekerja dengan siapa saja. Yang beda tadi secara kultural, dan juga secara sosial dengan dia. Nah, kalau kita lihat tadi, Prof. Suwiar mengatakan bahwa memang, kita salah satu yang agak memilukan saat ini di Indonesia, adalah kedudukan kita di dalam konteks skor, skor dari Program for International Student Assessment. Ini adalah sebuah upaya dari negara maju, terutama negara-negara OECD, untuk melihat kemampuan berpikir dari anak-anak usia 15 tahun ke atas, di negara mana. Apa mereka sudah kelas 1 SMA, atau kelas akhir di SMP, tidak peduli. Tapi begitu dia umur 15, disampling oleh negara OECD, dilakukan tes yang namanya Program for International Student Assessment. Inilah yang mereka bandingkan di negara masing-masing setiap tahun. Ini mereka bandingkan antar negara, dan antar wilayah dalam negaranya. Dan Indonesia, sejak tahun 2000, ikut dalam tes ini. Karena kita melihat tes ini, tidak ada salahnya untuk kita jadikan benchmark. Karena yang diuji itu adalah ilmu-ilmu yang memang secara internasional bisa dibandingkan. Matematika dimanapun sama. Pengetahuan alam, rumus pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam, itu di dunia sama. Yang berbeda bahasa pengantar. Dan kemudian bahasa. Bahasa adalah bahasa ibu. Kalau kita lihat dari tiga ini, kita lihat dari membaca misalnya, yang hitam, kemudian yang biru, itu adalah membaca yang biru, kemudian yang kuning itu adalah matematika, dan yang satu lagi, yang agak abu-abu itu adalah sains. Nah, kita ikut dalam berkali-kali ya, sejak tahun 2000, 2003, 2006, sampai terakhir adalah di utara tahun 2022. Dan ternyata memang secara umum tidak banyak beda dibandingkan dengan tahun 2000, kita awal masuk. Padahal sudah 20 tahun lebih kita ikut. Ini yang menggelisahkan kita. Dan kalau kita lihat di literasi, di membaca, yang biru, kita naik terus ini. Semulanya, sampai tahun 2009, kita berjaya. Tapi sejak tahun 2009, kita mulai menurun. 2012. Kemudian menurun lagi. 2015. Kemudian menurun, terjun bebas, dia 2018. dan masih turun. Ya, memang ini karena COVID tahun 2022. Yang baru saja keluar. Dan memang, ranking kita membaik, membaik 5 tingkat. Tapi, skor kita menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa kita rankingnya membaik, skornya menurun? Karena memang negara-negara lain cukup dalam juga terdampak oleh COVID. Jadi, kita tentu bersyukur. Karena peringkat juga menentukan. Human score ini yang dihitung. Di dalam Human Capital Index yang dihitung adalah skor. Dan kita itu masih menurun. Yang bagian kanan. Karena itulah kalau kita lihat, bagaimana sebenarnya membanding-bandingkan angka ini? Kalau Indonesia, itu 75 persen, 75 persen dari anak-anak kita itu berada di bawah level 2. Dari 8 peringkat yang ada di sistem PISA ini, dari 1C yang paling bawah, 1B yang nomor 2 yang bawah, 1A yang nomor 3 yang bawah, sampai yang paling tinggi itu 6, 5-6, itu 75 persen dari anak-anak kita. Di dalam membaca, atau dalam literasi, walaupun numerasi sebenarnya masuk literasi juga ya, tapi kita ambil aja membaca dulu, 3 persen mereka itu di bawah level 2. Jadi dia tidak bisa survive untuk ekonomi modern. Dia tidak bisa membaca manual dengan baik. Dia tidak bisa mengolah perintah untuk dialirkan dengan bahasa yang meyakinkan kepada bawahan atau temannya. Dan ini membayakan. Sementara rata OECD itu hanya seperempat yang boleh. Seperempat yang boleh. Dan kalau kita lihat di negara-negara lain, kalau kita tadi 25 persen dari negara-negara lain yang mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari level 2 itu, itu Thailand sudah 32 persen. Malaysia sudah 42 persen. Vietnam 77 persen anaknya di atas level 2. Dan jangan bandingkan dengan Singapura yang sudah hampir 90 persen anak-anak mereka dari level 2 ke atas. Kalau kita lihat yang biru, yang kanan, itu adalah anak yang di level 5 dan 6. Level tercanggih yang melahirkan kreator, inventor, inovator. Karena cara berfikirnya di arah tinggi. Hots, Higher Order Thinking Skill. Anak-anak OECD rata-rata 7 persen. Anak-anak Singapura sampai mendekati 20 persen. Anak kita 0,00. Jadi, tidak bisa dilihat dalam apa ini. Tapi kalau kita lihat angka realnya 0,00. Sekian, baru satu atau berapa. Jadi, boleh dikatakan tidak ada anak kita dengan kecanggihan berfikir arah tinggi untuk literasi dan demikian juga dengan sains dan juga dengan matematika. Jadi, kenapa rendahnya tingkat literasi ini? Memang banyak studi-studi dilakukan. Tapi beberapa yang saya ambil untuk kita semua, guru tidak memahami kebutuhan belajar siswa. Walaupun ini coba dijawab dengan guru penggerak dan motivator untuk kita di literasi. Ini penting, guru penggerak dan motivator ini. Karena ini yang kita harapkan bukan lagi orang-orang yang masuk dalam kategori ini. Guru yang tidak memahami kebutuhan belajar siswa yang bervariasi kecepatannya terbakar. guru sering tidak hadir. Ini masih satu dari tujuh guru kita tidak hadir. Padahal jangankan tidak hadir, terlambat beberapa menit saja, sudah menjadi masalah besar kalau di dunia pendidikan yang maju. Kita berhari-hari tidak hadir, biasa saja. Dan inilah yang kita tidak boleh teruskan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah guru cenderung menolak perubahan. betapa beratnya waktu pemerintah mengundang guru penggerak. Dan betapa beratnya guru penggerak yang sudah mendapatkan segala kemampuan meyakinkan teman-temannya. Pagi senior-seniurnya yang lebih berumur dari dia, kadang-kadang guru penggeraknya mengalah, ini tidak berdaya, dan sekolahnya kembali seperti biasa sebelum guru-guru penggerak ini dilatih, dipilih, dilatih, dan dikembalikan ke sekolahnya, tapi dia tidak berhasil menggerakkan teman-teman lain karena guru cenderung menolak perubahan. Guru tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Tadi Prof. Sofya mengatakan betapa pentingnya guru-guru yang berhasil itu, dia selalu menyiapkan dengan baik. Apa yang akan diajarkan, bagaimana menggunakan setting di lingkungan murid-muridnya, di lingkungan sekolah, isu yang ada di dalam babupatennya, di provinsinya, atau nasional, yang membuat mereka eager belajar, terbukuan untuk belajar, antusian untuk belajar. Kemudian, lebih lanjut, yang membuat mereka juga kekakitasi-kakit adalah pemilihan buku ajar. Banyak salah. Mudah-mudahan kita sedang berjuang terus memperbaiki seleksi buku ajar, dan juga bagaimana guru mampu memanfaatkan buku ajar yang tepat, miskonsepsi juga masih terjadi, dalam seakan-akan semua itu hanya di dalam satu sumber saja, padahal setting alamnya, yang tadi kata Pak Erman, alam terkembang jadi guru itu berbeda, kemudian pembelajaran yang tidak konteksual, tidak masuk akal, tidak masuk dalam fikiran murid-muridnya, misalnya bercerita panjang lebar tentang tertapi di Papua, pada saat mereka mungkin rauh lebih dekat bagi mereka, mobil mungkin lebih dekat, rauh udara mungkin jauh lebih dikenal mereka, dan seluruhnya. Kemudian rendahnya kemampuan belajar, ya ini tentu sangat tergantung kepada mindset guru tadi, dan lingkungan yang tidak mendukung, mulai dari dinas, pengawas, kepala daerah, DPRD, kalau semua kita kumpulkan, inilah yang berakumulasi, kenapa 20 tahun ternyata tidak banyak berubah, padahal anggaran 20% ini sejak tahun 2009 sudah dilaksanakan. Nah Bapak dan Ibu, nanti dilihat saja dalam paparan ini, tapi saya ingin menyampaikan juga, dalam literasi sebenarnya kita agak puas ya, walaupun tadi di dalam skornya kita masih jauh, tapi kalau kita boleh muji diri sendiri, dari tiga item yang dibuat sebagai indeks literasi ini, budaya literasi ini, maka yang budaya literasi itu yang pertama adalah yang kuning ya, yang kuning itu penduduk yang mengunjungi perpustakan atau taman bacaan ya, dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Nah kemudian yang kedua adalah penduduk yang mengakses internet untuk mengumpulkan informasi ya, jadi mengakses internet, tentu sangat tergantung pada konektivitas. Dua ini kita bagus, dari tahun 2019 sampai tahun 2022 itu kita naik terus, tapi kita menurun justru di kemampuan yang kita sebut dengan indikator penduduk yang membaca dia membaca media masa baik cetak maupun elektronik nonton TV kemudian membaca media-media baik media sosial maupun terutama buku media-media mainstream dan seterusnya. Dalam hal ini makin lama makin mundur kita. Jadi dua dari tiga indikator ini kita membaik tapi yang yang agak mencemaskan itu kenapa di hal-hal yang sangat menentukan kemampuan akhir literasi siswa kita kita justru menurun. Nah kalau kita lihat di provinsi kita termasuk Lampung di sini bisa dilihat memang variasi dari indeks literasi ini itu berbeda antar provinsi dari yang paling terendah di Papua sampai yang paling tinggi di DKI Jakarta itu bedanya bisa dua setengah kali lipat ya. Jadi tentu hal ini berkaitan dengan tiga indikator tadi berapa banyak mereka yang mengunjungi perpustakaan berapa banyak mereka yang terakses internet dan menggunakan internet untuk di luar daripada membaca kitab suci dan juga bagaimana mereka datang dan membaca buku di perpustakaan. Nah Bapak dan Ibu tadi Pak Herman juga mengatakan literasi ini sangat konteksual jadi mungkin sebenarnya punya kekayaan luar biasa jadi kita harus gali justru dari kekayaan alam kita tadi saya senang ada tokoh yang disebut tadi jagonya lokal 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 wisdom lokal genius karena kalau kita lihat di daerah saya memang sebelum masuk penjajahan pun sebenarnya kemampu literasi itu sudah dibangun di Sumatera Barat dan dengan berbagai cara waktu itu adat karena agama belum masuk adat yang menjadi tuntunan dan adat ini berbasis kepada alam jadi fenomena alam yang dipelajari kemudian dibicarakan didiskusikan disajakan ditarikan bermacam cara ya itu semua adalah literasi tadi ya kemudian inilah bentuk-bentuk bagaimana tradisi lisan di Sumatera Barat dan saya kira di Lampung sangat kaya juga dan di daerah-daerah lain itu memperkaya dan lebih mudah anak-anak kita masuk kalau dibawa berliterasi melalui ini tapi tetap higher order thinking skill-nya jadi berpikir kritisnya yang diutamakan kemudian tradisi-tradisi awal sebelum agama kemudian juga waktu agama sudah masuk dan bagaimana berkelindannya antara adat dengan agama bertengkar kemudian berperang lahirlah perang perang yang antara suku adat pengelola pemimpin adat dengan pimpin agama dan akhirnya mereka bersepakat untuk berkompromi melahirkan ABS-SBK di Sumatera Barat adat bersendi sara sara bersendi kitabula jadi mana-mana yang dibolehkan oleh agama dipakai oleh adat mana-mana yang tidak dilarang oleh agama dipakai oleh adat dan kemudian adat juga mengembangkan sepanjang tidak dilarang oleh agama dan ini saya kira membuat kalau kita lihat beberapa contoh yang ada di Sumatera Barat dan di provinsi lain ini contoh adalah peta kewilan nilai budaya literacy dari ketiga indikator tadi dan Sumatera Barat yang hitam itu itu adalah skor tertinggi bersama DKI bersama biasanya bersama Jogja kemudian yang agak mencengangkan Kalimantan Timur yang juga cukup tinggi skor tiga tadi itu kalau kita lihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas yang selain membaca kitab suci juga dia menggunakan internet dan media elektronik untuk mengakses informasi ini juga nampak variasinya dimana Sumatera Barat bersama dengan Kalimantan Timur itu juga hitam artinya cukup tinggi literasinya sementara yang pucat yang bawah itu ya Papua Maluku dan sebagainya kemudian kalau kita lihat indikator yang lain yang yaitu yang berupa adalah proses internet yang tadi tentu sangat tergantung kepada peran pemerintah menyiapkan konektivitas tidak saja dari unsur masyarakat nah disini Sumatera Barat tidak menjadi yang terbaik ternyata yang terbaik itu justru adalah Kalimantan Timur dan sedikit Kalimantan Utara dan juga Jawa Barat dan Banten sementara yang lain-lain itu yang paling hitam itu seperti Papua itu adalah konektivitas yang tidak baik NTT NTB inilah hal yang membuat kenapa kadang-kadang begitu kita membuat hubungan dengan internet maka variasinya sangat besar dan itu membuat mereka tidak bisa mengekspresikan keinginannya untuk berliterasi dengan baik itu kemudian kalau kita lihat lagi ini adalah kunjungan penduduk ke perpustakaan memanfaatkan taman bacaan atau perpustakaan disini juga yang hitam yang baiknya disini Sumatera Barat juga bersama dengan beberapa daerah-daerah lain yang menariknya walaupun mereka tadi dalam dua indikator di atas tidak tinggi tapi karena TBM-TBM tersedia karena perpustakaan sekolah dimanfaatkan ternyata mereka bisa mendapatkan orang-orang yang aksesnya terhadap buku ini bisa lebih tinggi jadi ini yang perlu kita pahami nanti silakan di Lampung dilihat per kabupaten kota dan kenapanya dan kemudian kita siapkan intervensi untuk berbaik ini dan kalau kita lihat di satuan pendidikan yang dikaitkan dengan evaluasi daripada hasil asesmen kemampuan murid AKM ini ternyata memang masih banyak daerah-daerah kita yang merah atau kuning itu adalah daerah-daerah yang masih lemah kemampuan arti dibawa bayangkan yang merah itu berarti AKM-nya dari kemungkinan 100 itu hanya di bawah 20 coba bayangkan jadi inilah peta kita yang nanti rekan-rekan silahkan dalami kalau kita lihat negara-negara yang serius seperti Singapura begitu angkanya dulu itu dia peringkatnya belum tinggi nilainya masih 568 dia lakukan berbagai inovasi dalam 4 tahun dia bisa melejitkan menjadi nomor 1 dia di bidang literasi pada tahun 2021 dari tahun 2018 dia dari 2016 jadi bayangkan seriusnya mereka mulanya dia peringkat 29 kemudian dalam 4 tahun dia bisa capai peringkat 1 Swedia tadi disebut juga oleh Prof. Sofia disini memang menarik waktu terlalu banyak penggunaan gadget waktu mereka memakai teknologi untuk pembelajaran ternyata nilai skornya menurun akhirnya mereka memutuskan untuk mengurangi penggunaan gadget dan kembali membagikan buku-buku yang dipegang dibaca sampai tiduran dimana kemana-mana segala macam dan itu yang mereka anggap akan menaikkan kembali literasi anak-anak mereka kenapa perlu kita gerakan literasi ini memang gerakan ini belum dimanai secara holistik seakan-akan hanya membaca dan menulis saja padahal tadi betapa luasnya literasi itu jadi ini perlu pemahaman saya kira forum komunitas literasi ini guru-guru yang menjadi fasilitator ini sangat penting karena perjuangan kita sangat besar meyakinkan banyak pihak termasuk juga keluarga-keluarga yang masih punya anak paut dan juga anak-anak di kelas-kelas awal kemudian jangan melihat ini sebagai proyek atau hanya sebagai seremoni kita sibuk rapatnya acaranya pakaiannya pas seimbol-simbolnya tapi ini sebetulnya harus menjadi gerakan yang lebih berinvestasi pada aksi kemudian makanya gerakan ini yang perlu didahulukan dan karena itu dana-dana yang ada saya lihatkan di bawah terutama perpustakaan kita punya belasan ribu perpustakaan tingkat desa dari 75 ribu desa 9 ribu kelurahan kita punya hampir semua perpustakaan di kaupaten kota milik Pemda dan sebagian juga ada milik swasta di sana ada juga kecamatan-kecamatan yang sudah mulai melakukan perpustakaan di kecamatannya mendukung tadi TBM di tingkat desa apalagi perpustakaan sekolah bayangkan kalau sekarang aja lebih dari 220 ribu sekolah sebagian besar mereka ada perpustakannya paling tidak ruangannya di luar baut kemudian ada bosnya yang bisa dipakai dan bagaimana kita membuat itu menjadi yang hidup bukan hanya gudang buku yang berdebu nah kemudian kenapa semua ini terjadi ya memang pertama buku-buku kita itu belum sebanyak yang diharapkan walaupun sudah ada ternyata kurang bermutu kalau memang oke lah kurang bermutu nomor dua tapi ada enggak tersebar enggak berapa banyak enggak yang buku dicetak di Indonesia dan tersebar enggak dan mampu enggak masyarakat mengakses atau membelinya ya nah ketiga hal ini yang dianggap menjadi masalah dia tidak banyak dan tidak tersebar dia tidak terjangkau kalau ini perlu dibeli atau perlu dibaca dipinjam dari perusahaan sangat jauh butuh biaya dan kadang-kadang sudah datang tidak tersedia buku yang dimaksud dan kemudian buku-buku yang ingin dibaca yang tersedia itu banyak yang kurang bermutu nah karena itu sekarang kalau kita lihat dari buku itu total produksi buku per tahun ya kalau ini kalau enggak salah ini tahun data tahun 2021 ya jadi kalau kita lihat DKI itu memproduksi paling tinggi ya 88.891 jumlah judul baru ya yang dicetak di DKI diikuti Jabar diikuti DIY Jatim Jateng tapi coba bandingkan dengan yang paling rendah tadi DKI berapa 88.000 lebih di Papua Barat itu hanya 130 buku yang dicetak di Kaltara itu hanya 130 di Babel 613 di Maluku 810 di Papua 833 jadi enggak sampai 1000 padahal ini di atas ini udah hampir 100 kali lipat lebih banyak dari yang di bawah ini bukti betapa distribusi ketidakterjangkauan persebaran ini masih menjadi tantangan apalagi buku ini banyak dicetak sekarang 100 200 saja untuk kalangan tertentu saja jadi jumlahnya banyak tapi sebetulnya jumlah bukunya yang tersedia tidak banyak jadi karena itu mari kita ubah paradigma kita dalam memiliterasi manfaatkan semua yang ada tadi umatan kita kelola mari kita perlu ascakupan yang bisa di tangan kita di sekolah kita di komunitas kita di perpusatkan daerah kita dan seterusnya dan karena itu bersinergi lah antara pemerintah akademisi tadi kita senang dua orang grup besar kita terlibat penuh dan kemudian tentu swasta dan dunia usaha sangat perlu dilibatkan mereka juga punya bahan kalau ada dari kominfo dulu kita pernah Garuda bekerjasama dengan kominfo menggratiskan pengimbang buku seluruh Indonesia setiap hari Jumat dan itu luar biasa waktu itu dampaknya pada distribusi buku ke daerah-daerah 3T tapi sayang program itu sudah ditutup lagi padahal program itu menurut saya sangat bermanfaat nah karena itu mari kita lihat bagian-bagian terakhir perpustakaan sekolah harus kita maksimalkan karena tadi jumlah sekolah lebih dari 220 ribu dan sebagian cukup besar mereka itu punya perpustakaan kemudian dukungan untuk perpustakaan sekolah dan anggaran itu ada nanti kita lihat angka-angkanya dukungan bagaimana untuk perpustakaan sekolah dari DAK DAK Pendidikan dari Kemendikbud di luar dari DAK Pendidikan juga ada kita punya badan-badan bahasa dan seterusnya kita punya Direkturat Jenderal PAUD dan Dick Dustman yang juga mempunyai BOS dan seterusnya kita punya BOP untuk PAUD yang boleh juga sebagian dipakai untuk mendukung perpustakaan atau meningkatkan literasi belum lagi untuk perpustakaan umum belum lagi perpustakaan desa yang kita sudah diskusikan tadi nah ini saya lihat ini anggarannya cukup besar silahkan dipelajari nanti bisakah teman-teman apalagi forum tadi di Lampung coba lihat item ini baca bagaimana cara mendapatkannya ini ada uang real ini yang tersedia di tangan pemerintah yang bisa dibagikan kepada penggiat-penggiat literasi ini nah kalau kita lihat selain dari dari jaringan perpustakaan nasional sampai perpustakaan daerahnya dan juga dari dikbud dengan sekolah-sekolahnya kemudian dari DAK bidang pendidikan DAK bidang pendidikan saja yang bisa digunakan untuk literasi kalau kita bicara perpustakaan itu hampir 1 triliun 800 miliar hampir sama dengan anggaran dari perpustakaan nasional dengan jaringannya itu hanya satu item saja DAK pendidikan yang dibagikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia jadi karena itu mari kita manfaatkan semua peluang ini ada BOS ada BOP ini semua adalah uang rakyat yang sudah didedikasikan harus kita biasa akses untuk meningkatkan kemampuan literasi dari warga kita karena membaca itu adalah belajar belajar itu adalah ibadah ini menurut komunitas literasi Nusantara yang saya quote ini dan kemudian juga kita lihat bagi ilmu itu demikian mulia itu adalah amal jariah baik melalui tulisan dan melalui berbagai media kemudian kita tulisan-tulisan ini yang membangun karakter kita dan karakter yang kuat itu membangun bangsa dan negara kita sehingga negara kita juga akan mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 nanti jadi literasi harus dibudayakan harus dikroyok total futbol dan teman-teman yang bergerak di pendidikan non-formal yang tadi sejak awal PNF dan maupun juga tadi FDI itu sudah menghidupkan perpusatkan masyarakat mengirim bacaan membuat buku-buku lokal dan seterusnya itu semua adalah untuk membangun kemampuan literasi bangsa kita terima kasih kepada dua grup ini grup Lampung grup literasi Lampung dan Ikati dari seluruh Indonesia mudah-mudahan bentuk sinergi ini bisa kita kembangkan terus terima kasih juga pada pembicaraan yang sudah menyampaikan luar biasa saya banyak belajar pada forum ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh